Kalau kita membeli door closer ataupun alat untuk menutup pintu dengan hidrolis Kita mendapatkan satu diantaranya tutup bagian bawah hidrolisnya Ini penutup bagian hidrolis yang bawah Lalu ada paku murnya Ada paku murnya ini sudah komplit Jadi untuk pemasangannya nanti kita tidak repot Lanjut ini lengan ayun Lengan ayun ini yang membantu menutup Jadi yang menarik yang ini lengan ayunnya ini Dan lengan ayunnya ini bisa disetel panjang pendeknya Lanjut lagi ada manual book ataupun buku petunjuk Saya yakin ini kalau bagi pemula itu pasti akan bingung karena saya baca itu membingungkan malah Ya manual booknya membingungkan Ya ini yang terakhir yaitu hidrolisnya Ya hidrolisnya Jadi yang bisa menarik lengan ayun Ya ini kita coba kasih tip Kuncinya yaitu apabila kita mau masang ini door crossernya ini di pintu membukanya ke kanan Pintu sebelah kanan membukanya sebelah kanan Ya ini lengan ayunnya harus lari ke kiri Jadi harus balikannya Nah ini dicoba dulu gini Nah ini kok ke kanan berarti salah Jadi ini salah Karena yang mau kita pasang itu pintu membuka ke kanan Itu harusnya ke kiri Nah kita balik Nah balik seperti ini Jadi lengan ayunnya itu harus ke kiri Itu untuk pemasangan pintu membukanya kanan Nah begini Nah ini untuk pintu membuka ke kanan Nah ini yang benar begini Caranya Ya disini ya ada baut penguncinya Yang lebih baik dipasang ya Supaya tidak nanti meleset untuk mencobanya ya Disini ini memasangnya ini baut penguncinya Nah ini contohnya pintu membuka ke kanan Itu lengan ayunnya harus bergerak ke kiri Nah seperti ini Ya Nanti cara memasangnya itu seperti ini Nah seperti ini nanti memasangnya Memasangnya di atas sebelah kanan Ini untuk pintu membuka ke kanan Nanti untuk membuka ke kiri juga sama saja Jadi kebalikannya Kita pasang kurang lebih ya Dari kusen itu 10 cm sampai 15 cm Tinggal kita inginnya bagaimana ya Kita pasang dulu Kita pasang dulu baut-bautnya Biar Gampang Itu Lebih bagusnya Dimal dulu Jadi Hidrolisnya dipasang Lalu dicorek Dilobangin pakai paku Ataupun pakai Bur Jadi waktu pasang Paku Murnya itu mudah Tidak susah Nah setelah terpasang Kita pasang lengan ayunnya Lengan ayunnya Lalu penguncinya dipasang Ya kita Kencangi Ataupun Ya segedar untuk Mengancing saja Tidak masalah Untuk mengemal Ataupun untuk mengepaskan Titik Di antara Baut Lengan ayun Dengan Hidrolisnya Jadi harus Tepat nantinya Ya Kita Kencangin saja dulu Biar tidak lepas ya Soalnya itu Sedikit sekali Penguncinya Jadi Apabila Lengan ayunnya ini Tidak pas Bisa disetel Seperti Yang saya lakukan ini Ya Kalau Misalkan Kepanjangan itu Lengan ayunnya Dibutar Mengencang Atau dikencangkan Tapi Kalau kurang panjang Itu lengan ayunnya Dibutar Mengendor Atau dikendorkan Supaya Nanti Pas Lurus Dengan Ujung hidrolisnya Jadi Tempat Baut Lengan ayun Itu harus lurus Tempat baut Hidrolisnya Seperti ini Harus Lurus Ya ini Ya ini Harus lurus Dengan Ujung hidrolisnya Seperti ini Nah Kiranya Seperti inilah Gambarannya Kalau sudah terpasang Dengan Benar Jadi Seperti ini Tepatnya Ini untuk pintu Membuka sebelah Kanan Pintu membukanya Ke kanan Ya Disini ada Untuk setelan Untuk menyetel Gerakannya Ya Yang Satu Itu Untuk menyetel Kecepatan Menutupnya Yang kedua Itu untuk Menyetel Kecepatan Nempelnya Ya ini Satu Untuk menyetel Menutupnya Ya Yang bawah Yang kedua Untuk menyetel Menempelnya Ya Kita coba Kencangin Semua Kalau Semakin Dikencangin Itu Biasanya Geraknya Akan lambat Kalau sampai Kencang Pentok Itu Dia akan Diam Berhenti saja Tidak bergerak Ya Salah satu ini Saya kencangin Ya Nah Dia diam Ini saya kencangin Pentok Jadi pintunya Diam Kalau kita Kendorin Ya Coba kita kendorin Dia akan Bergerak Menutup Ya Kita kendorin Di Setelan Disini ada Setelan Satu Sama dua Ya Yang satu Untuk Kecepatan Menutup Yang dua Untuk Kecepatan Nempelnya Di kusen Nah Saya kendorin Dia langsung Nutup Kita kendorin Aja Semua Pokoknya Ini Penyetelan Menurut Selera Anda Mau Dibikin Nutupnya Cepat Ataupun Lambat Itu Tinggal Disetel Di atas Tadi Nempelnya Itu Cepat Atau Lambat Juga Di atas Lagi Ini Saya Berikan Contoh Dibuka Anak Kecil Nutupnya Kalem Ini Nutupnya Dibikin Cepat Juga Bisa Dibikin Kalem Juga Bisa Jadi Letaknya Di setelan Tadi Seperti Ini Seperti Itulah Gambarannya Mudah-mudahan Anda Bisa Memasang Sendiri Nah Jangan Lupa Penutup Bagian Bawah Ini Dipasang Biar Kelihatan Rajin Jadi Door Crosser Ini Bisa Dibulak Balik Bisa Untuk Pintu Membuka Ke Kanan Dan Bisa Dipakai Untuk Pintu Membuka Ke Kiri Seperti Seperti Itu Mudah-mudahan Bagi Anda Yang Ingin Memasang Door Crosser Bisa Memasang Sendiri Tidak Perlu Pakai Tukang Kita Coba Lagi Ini Nah Seperti Ini Sangat Kalem Sekali Jadi Enak Jadi Tidak Kencang Tidak